Suasana berkabung memang masih menyelimuti keluarga Ruben Osu. Namun dibalik kedukaan yang masih tersisa di hati Ruben sejak ditinggal ayah anda tercinta beberapa hari yang lalu, Putri Sematawayangnya, yaitu Talia Putri Osu pun menjadi penghibur suasana hati Ruben Osu. Dan kali ini, aktris cantik Sarwenda menceritakan bagaimana dirinya kini beserta sang suami menjalani aktivitasnya kembali, di mana Putri kecilannya tersebut sebagai penyemangat. Kadang masih sedikit sedih, maksudnya masih sedih lah gitu, bohong kalau misalnya nggak sedih, cuman ya namanya kita harus mulai beraktifitas supaya nggak banyak kepikiran, kan kalau kita diem malah kita kepikiran, jadi kita lebih baik bawa kerja terus udah kayak gitu ya beraktifitas. Kemarin abis pulang dari makam, kita keluarga ngumpul, makan, ngobrolin papa, maksudnya ya inget. Barang sama papa gitu, terus udah kayak gitu, hari ini kita udah mulai beraktifitas lagi kerja. Karena kan kalau misalnya diem justru kita jadi kepikiran, jadi lebih baik dibuat sibuk dulu. Cuman aku bilang sama dia, kamu boleh kerja, tapi kamu jangan terlalu. Karena dia nggak mau sampai kepikiran, takutnya dia malah memforsir diri dia gitu. Alia sih lebih menghibur kita semua sekarang, nyemang hati banget dan semua orang bilang, Alia tuh mukanya opa banget ya gitu, dan kalau ngomongin opa dia, opa bobo, dia menjadi gitu. Jadi ya begitu lah. Sang ayah anda tercinta nyatanya memang memiliki kedekatan yang sangat erat dengan cucu tercintanya. Seperti saat kepergiannya pun, putri kecil Sarawenda mengalami firasat akan ditinggal oleh kakeknya. Pas papa meninggal, aku, kan Talia tetap harus pulang. Jadi pas kita pagi datang ke rumah duka, kita bilang, nih opa disini. Dia ngadap ke arah yang lain, dia bilang, opa, nih, nih. Kan kita masih nggak ngakal ya mungkin. Kita yang bilang, alia opa disini, nih, gitu. Dan dia mengharap ke arah yang lain, gitu. Jadi ya, kita sih nggak mikir kayak gimana-gimana. Cuman yang pasti Alia, dia udah ngerti gitu. Kalau ditanya, opa mana bobo, tiba-tiba kayak gitu. Jadi ya, entah dia ngerti atau tidak. Cuman ya, yang pasti kita kasih tau dia, Alia jangan sedih ya. Opa udah bobo, opa sekarang udah happy. Nggak, nggak sedih, nggak tadi kayak gitu. Ya, pengertian pelan-pelan lah. Lalu bagi Sarawenda sendiri, kenangan apa yang paling membekas di hati keluarga dari sang ayah? Kita tuh ada satu restoran yang papa suka banget. Papa itu suka banget makan di situ. Dan kita biasa kalau ada apa gitu, kita suka ke restoran itu. Jadi kemarin itu, pada saat Bensu, di mobil aku, Bensu bilang, aku kayaknya nggak mau ke restoran itu dulu deh. Nanti aku kangen papa. Sama papa paling suka, gitu. Situ aja deh, gitu. Baru ngomong kayak gitu, terus dia nanya, coba telepon yang lain mau makan apa? Telepon mamaku, mam, mau makan apa? Dia sebut restoran yang papa suka itu.